Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kakak ITO Fasial Nah kali ini saya Membagi pengalaman yang tidak Mengenakan ya Ini perjalanan saya Tadi pagi itu dari Rembang Jawa Tengah dan menuju ke Yogyakarta Dan saya berangkat Dari Rembang melewati Kota Semarang Dan juga kota Solo Dan pulangnya melewati Kota Solo Terus Ngawi, Terus Bojonegoro Cepu, Blora Jika jelur-jelur itu Lelah ataupun ngantuk Istirahatlah, jangan dibaksa Untuk berjalan Ini pengalaman kemarin Dari Jogja sampai ke Ngawi Itu sekitaran jam Setengah empat Dan di setengah empat Dan saya mampir di Ngawi Makan-makan ya Sampai jam empat lah Terus saya lanjut Perjalanan dari Ngawi Menuju ke Bojonegoro Sekitar jam empat lebih Dan sampai di alas Ngawi Itu sekitaran jam setengah limanan ya Di waktu itu Sopir saya itu Ngantuk Di alas Ngawi itu ya Arah ke Bojonegoro itu Sebelumnya penumpang dan Sopir itu gak ngantuk Sama sekali ya Nah Ujuk-ujuk ya Kebetulan Waktu pas lewat di jalan Hutan itu Sopir dan penumpangnya itu Sekejap matanya ngantuk Dan waktu itu Bil langsung Lurus Pas ditikukan Nah Kebetulan di belakang pun Ada mobil Langsung mengedim Dan klakson Alhasil kita pun Gak jadi ngantuk Dan kembali lagi Ke jalur Nah Ini dihati-hati ya Kalau melewati Jalan Hutan Ataupun jalan Tekungan Di hutan Tentunya Teman-teman Di Hati-hati Kalau misalkan Ngantuk Jangan dipaksa Untuk berjalan Ya istirahat dululah ya Jangan dipaksa Dan disini Bukan berbicara Tentang mistik ya Ya Namanya Kita hidup di Indonesia Di pulau Jawa Mistik adalah Tapi paling gak Kita harus memperhatikan Kesehatan kita Ataupun Jangan sampai Kita ngantuk ya Walaupun ngantuk Jangan dibaksa Untuk berjalan Istirahat dulu Sebentar Jangan dibaksa Untuk berjalan Biar nanti Tidak terjadi Yang tidak-tidak Waktu itu Pas dihitungan itu Depan adalah Jurang Gak tau jurangnya Sudah lama Atau Enggak Ya kayaknya itu Jurang Pokoknya jurang lah Pas dihitungan Hutan ngawi itu Teman-teman Pasti Kalau sudah Lewat ngawi Ataupun dari Bojonegoro ke ngawi Ataupun dari ngawi Kebojonegoro Sudah gak sing Dengan Jalur ini ya Jalur ini tuh Kalau berbahaya Iya Ini sangat berbahaya Kalau di malam hari Kalau terjadi ngantuk Ya pokoknya Dihati-hati aja ya Ini pokoknya Dihati-hati saja Ya bukan masalah Mistik atau enggaknya Kalau di hutan Di Indonesia Masti mistik lah ya Tapi tetap Dihati-hati Sebelum Berjalan Jangan lupa berdoa dulu Biar selamat Sampai tujuan Waktu itu Pas lewat Jalur ini Itu sekitar Jam Setengah lima Hampir jam lima Itu fajar ya Jadi Kelihatan sudah Di sebelah timur Sudah terang Jadi Kelihatan fajar Nah kata pak sopir Ataupun sopirnya itu Biasanya itu Ngantuk-ngantuknya Perjalanan itu Pas fajar Ya Itu biasanya terjadi Ngantuk-ngantuknya Pas perjalanan Ya bukan berarti Bukan fajar saja Yang ngantuk Nah Kemarin itu Perjalanan Sekitar satu hari ya Dari Rembang Menuju ke Jogja Itu satu hari Kita Perjalanan Dari Rembang itu Gak salah Jam Duanan sore Sampai di Jogja Itu sekitar Jam sembilan malam Terus Jam Sebelas malam Kita lanjut Perjalanan Dari Jogja Menuju ke Rembang Dan sampai Kengawi Itu sekitar Jam Setengah Empatan Atau jam Tiga Lebih lah Nah Tipu tuturku semuanya Sebelum berangkat Pastikan Berdoa dulu Agar selamat Sampai tujuan Dan Jangan lupa Menjaga kesehatan Mungkin Mungkin kalau Ngantuk Istirahat Terhulu sebentar Sebelum Melanjut ke Perjalanan Yang dituju Demikian Dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh